Intro Membantu sesama yang kurang mampu, BKM Kota Malang menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga kurang mampu di Kelurahan Cipta Mulyo Kota Malang. Wali Kota Malang berharap dengan disalurkan bantuan tersebut dapat menekan angka kemiskinan di Kota Malang. Sebanyak 240 paket sembako gratis dari BKM Kota Malang, Rabu siang disalurkan kepada warga kurang mampu di Kelurahan Cipta Mulyo Sukun Kota Malang. Wali Kota Malang yang hadir dalam penyaluran bantuan ini secara simbolis memberikan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kelurahan Cipta Mulyo. Usai memberikan paket bantuan ini, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutihaji mengucapkan terima kasih kepada BKM karena telah menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Wali Kota menilai bantuan dari BKM merupakan hal yang positif karena adanya kepedulian dari warga terhadap sesama yang kurang mampu. Wali Kota berharap dengan bantuan paket sembako gratis bagi warga kurang mampu ini, nantinya dapat membantu mereka dalam menyambut idul fitri, sekaligus dapat menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Malang. Bantuan bagi warga kurang mampu dari BKM tidak hanya dilakukan di Kelurahan Cipta Mulyo, namun juga dilakukan di beberapa kelurahan di Kota Malang. Hari ini disisikan itu adalah untuk sosial, orang-orang yang kurang mampu secara fisik, secara keuangan dibantu. Dan ini memang sudah mapping, kalau BKM itu mapping, bahkan setiap bulan, setiap tahunnya itu ada yang namanya review, review gelembagaan tentang struktur, ada review masalah program. Program itu ada pronangkis ya, program penanganan kemiskinan itu ya, jadi tata lah ya. Hari ini, ini rutin ya, sebelum covid dulu rutin ya, terus diaktifkan lagi ya, ini bentuk kepedulian masyarakat kita semua, karena justru yang bantu ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi ketika dia punya hutang di BKM ya, dia mengembalikan itu ada jasanya, jasanya berapa? 1,5 persen ya, itu nanti dibagi-bagi. Jadi situ ini orang yang tidak mampu yang bantu, nah ini juga kembali kepada yang tidak mampu. Simon Alvedo, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!